Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyindir Klub Liga 1 khususnya Persija Jakarta yang sempat sulit melepas pemain ke Timnas Indonesia menjelang laga FIFA Match Day Juni ini. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan bahwa sebenarnya saat jadwal Liga 1 dibuat sudah ada kesepakatan antara PSSI dan Klub. Klub dikabarkan sudah sepakat apabila ada pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia mereka sepakat untuk melepas pemain. Akan tetapi menjelang FIFA Match Day Juni 2023 saat Timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan, terdapat klub yang lambat melepas pemain padahal kompetisi Liga 1 belum bergulir. Tentu saja sindiran Erick Thohir ini disampaikan kepada klub-klub yang tak memenuhi kesepakatan bersama tersebut. Seperti diketahui, belakangan ini Persija memang menjadi salah satu klub yang sulit melepas pemainnya ke Timnas Indonesia sebelum masuk periode FIFA Match Day. Padahal Timnas Indonesia sudah menjalani TC pada 5 Juni 2023. Namun Persija baru melepas dua pemainnya yakni Rizky Rido dan Witan Sulaiman ke Timnas Indonesia pada tanggal 12 Juni 2023. Tentu saja ini menjadi keluhan tim pelatih juga karena Timnas Indonesia seharusnya sudah menjalani persiapan melawan Palestina. Namun karena telatnya beberapa pemain gabung membuat tim pelatih tentu saja kesulitan menyiapkan strategi. Bahkan menyatukan chemistri antar pemain juga dibutuhkan waktu sehingga diperlukan pemain bisa bergabung lebih cepat. Persija memang menjadi sorotan karena tim kebanggaan The Jackmania tersebut hanya menjalani latihan tak berbeda dengan beberapa klub Liga 1 lainnya. Sehingga sebenarnya klub pun bisa melepas dengan cepat karena agenda klub maupun timnas sama-sama latihan. Hal ini berbeda dengan PSM Makassar yang memang belum melepas pemain ke squad Garuda karena mereka saat itu masih berlagah di Playoff Liga Champions Asia. Melihat situasi ini tentu saja Erik Thohir mengaku kecewa dan siap memperketat peraturan terkait hal ini. Mantan ketua Komite Olimpiade Indonesia tersebut mengatakan bahwa PSSI dan klub sudah sepakat. Namun kenyataannya ada klub yang tidak melepas pemain padahal sudah dipanggil sejak awal. Lebih lanjut Erik bahkan memuji klub luar yang bisa melepas pemain ke timnas Indonesia lebih cepat. Untuk itu ia mengaku akan membuat aturan lebih ketat dengan harapan Liga dan timnas bisa berjalan seiringan. Dengan harapan bisa lebih bagus lagi ke depannya sepak bola Indonesia. Timnas Argentina akhirnya menjalani latihan perdana di Stadion Utama Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tim berjulukan La Albiceleste telah tiba di Indonesia. Setelah tiba para pemain pun istirahat dan baru akan menjajal rumput SUGBK sebelum melawan timnas Indonesia nanti. Tim asuhan Lionel Scaloni berkenalan dengan rumput SUGBK, Senayan. Emiliano Martinez dan kawan-kawan memang akan menjalani latihan perdananya. Tim juara Piala Dunia 2022 itu dipastikan menjalani latihan secara tertutup di SUGBK, Senayan, Jakarta. Dalam pantauan bus yang membawa para pemain Argentina tiba di GBK melalui pintu merah pada Sabtu. Terdapat dua bus yang membawa rombongan pemain timnas Argentina memasuki Stadion Utama Glora Bung Karno tersebut. Saat rombongan masuk pun terdapat pengawalan ketat baik di depan bus maupun di belakangnya. Tak hanya pengawalan rombongan saja yang dijaga ketat, untuk area GBK sendiri sudah dijaga ketat keamanannya. Bahkan area ring satu yang biasanya digunakan untuk umum dan orang lari sudah steril dari semua orang. Latihan Argentina ini memang digelar tertutup untuk umum maupun media. Akan tetapi para pemain Argentina pun mendapat sambutan hangat dari para pecinta sepak bola Indonesia. Sehingga banyak supporter yang datang hanya untuk menyapa pemain Argentina yang ada dari dalam bus. Mereka menunggu di luar ring satu dan ikut berteriak menyapa para pemain saat bus yang ditumpangi pemain Argentina memasuki pintu merah GBK. Meski kedatangan bus Argentina pun tak lama dan hanya lewat beberapa menit saja. Hal ini dilakukan karena Argentina meminta agar mereka bisa lebih nyaman dalam berkegiatan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku siap memberikan bonus untuk pemain timnas Indonesia apabila bisa menahan imbang Argentina. Seperti diketahui timnas Indonesia akan menghadapi Argentina pada laga FIFA Match Day Juni ini. Tim asuhan Lionel Scaloni tersebut akan menjalani pertandingan melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam laga kontra Indonesia merupakan pertandingan keduala Albe Celestes julukan timnas Argentina dalam ajang tur Asia pada FIFA Match Day. Sebelumnya Lionel Messi dan kawan-kawan telah lebih dulu menghadapi Australia dengan menang 2 hingga 0 di Beijing, China. Sementara itu timnas Indonesia juga sebelumnya telah menghadapi Palestina dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Glora Bantomo, Surabaya. Timnas Indonesia pada laga tersebut hanya berhasil menahan imbang Palestina. Setelah ini timnas Indonesia akan menghadapi Argentina. Dalam laga ini timnas Indonesia memang diharapkan bisa tampil maksimal. Namun pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengiming-imingi skuad Garuda. Mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan apabila Indonesia bisa mengimbangi juara Piala Dunia 2022 itu maka ia akan memberikan bonus. Erik Thohir siap memberikan bonus buat para pemain apabila bisa tampil luar biasa dalam melawan Argentina. Menurutnya ia siap memberikan bonus apabila pemain bisa menahan imbang Emiliano Martinez dan tim. Hal ini disampaikan Erik Thohir langsung di kantor PSSI. Lebih lanjut Erik mengatakan apabila timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Tentu saja bonus luar biasa akan diberikan kepada skuad Garuda. Menurutnya kalau memang para pemain bisa menahan imbang tim peringkat satu dunia itu saja sudah sangat luar biasa. Oleh karena itu PSSI siap memberikan bonus buat para pemain. Meski diiming-iming bonus ini tak akan menjadi perkara mudah untuk timnas Indonesia. Sebab dilihat dari kualitas sendiri level timnas Indonesia dengan Argentina tentu saja jauh. Menurut Erik apabila timnas Indonesia bisa meriah kemenangan tentu saja poin besar akan didapatkan. Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong kembali menyoroti lini serang skuad Garuda.